Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Emak Cipa ya. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Gimana kabar puasanya? Semoga lancar. Amin. Nah, di video Emak Cipa kali ini, Emak Cipa mau bahas atau sharing ya teman-teman tentang kayak seperti hubungan menabung dengan sedekah. Jadi, banyak kan teman-teman yang bilang kan, misalkan gini, ih nabung terus, kapan sedekahnya gitu. Teman-teman, sedekah itu kan ya masa kita mau expose atau gimana gitu ya. Tapi, Emak Cipa di sini teman-teman punya cerita yang harapannya ketika Emak Cipa share ini, teman-teman itu semoga bermanfaat ya. Emak Cipa lebih senang kalau teman-teman gini, ih benar juga ya ternyata, aku mau cipa juga deh gitu ya teman-teman. Jadi, gini teman-teman, hubungannya sedekah dengan menabung yang akhirnya memunculkan motivasi menabung, teman-teman, untuk Mak Cipa sendiri ya. Ini dari pengalaman Mak Cipa sendiri. Tapi, sebelum Mak Cipa lanjut, di sini Mak Cipa mohon untuk kita ambil positifnya ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu berpikir negatif bahwa Mak Cipa itu kayak riak menceritakan, bukan, bukan teman-teman. Tapi, ini memang real pengalaman Mak Cipa, hubungan antara sedekah dengan menabung, yang berujung motivasi Mak Cipa yang akhirnya Mak Cipa menabung, teman-teman. Jadi, ceritanya gini, teman-teman pernah dengar yang namanya sedekah subuh? Nah, gini teman-teman, hubung dulu ya teman-teman. Jadi, ketika Mak sedekah pun itu enggak konsisten juga, kadang sering lupa, masih belajar ya. Setelah Mak Cipa belajar terus, karena Mak Cipa merasakan yang namanya kekuatan sedekah itu seperti apa ya, teman-teman, sedekah subuh, Masya Allah, beneran teman-teman. Nah, setelah Mak Cipa rutin, sedekah subuh mulai ingat terus nih, habis sholat subuh harus sedekah. Meskipun, teman-teman, itu ya, ini Mak Cipa buka ya, teman-teman. Paling seribu, dua ribu, teman-teman. Tapi, Mak Cipa rutin lakukan itu setiap hari, teman-teman. Setelah Mak Cipa merasa konsisten ya, teman-teman, tiba-tiba di pikiran Mak Cipa itu, teman-teman, eh, kok ternyata aku bisa ya konsisten dari yang awalnya tuh kadang lupa gitu ya. Eh, gimana kalau aku tuh nabung juga gitu loh, teman-teman. Itu tuh pikiran Mak Cipa seperti itu. Kalau nabung kan ingin terus nih. Jadi, Mak Cipa siapin kaleng satu untuk sedekah subuh, satunya itu untuk nabung, teman-teman. Dan nominannya sama, teman-teman. Nggak banyak, paling seribu, dua ribu. Tapi, gini, teman-teman. Setelah Mak Cipa praktekin, itu kan satu bulan ya. Satu bulan dan Mak Cipa, Alhamdulillah, konsisten. Meskipun kita sebagai perempuan, kodratnya kan, ada kalanya kita nggak solat subuh ya. Tapi, sedekahnya tetap jalan, teman-teman. Dan nabungnya juga tetap jalan. Nah, di situ, Mak Cipa biasanya tiap bulan ya, teman-teman, untuk ngambil uang sedekahnya itu ya. Nah, untuk ngambil uang tabungan Mak Cipa pertama kalinya, teman-teman. Jadi, Mak Cipa yang ngerasain seperti ini. Oke, ini waktunya Mak Cipa buka jalanan sedekah subuh ya. Mak Cipa buka, Mak Rapikan. Nah, setelah itu, karena Mak Cipa udah belajar menabung, jadi Mak Cipa, oh, aku ambil juga deh gitu. Rasanya itu seperti apa, teman-teman. Jadi, Mak Cipa itu kumpulin uang dua ribunya itu, Mak Cipa tata rapi. Ini ibaratnya seperti ini ya, teman-teman. Ini tuh, kita akan bahasnya lebih ke yang tabungannya ya, teman-teman. Jadi, ini dua ribu kan. Coba, teman-teman lihat. Uang dua ribu ini, teman-teman. Ini uang di mata teman-teman itu, ini uang untuk apa gitu ya? Untuk belanja jajan anak-anak baru, permen, atau ini uang parkir, gitu ya, teman-teman. Jadi, ini tuh Mak Cipa tabung setiap hari, teman-teman. Setelah satu bulan, baru ngambil uang sedekah itu, Mak Cipa buka, Mak Cipa kumpulin, itu nominannya enam puluh ribu. Mak Cipa tuker, teman-teman. Teman-teman, Mak Cipa tuh kayak mau lihat nilai uang dua ribu setelah kita kumpulin dalam waktu satu bulan yang notabene seharinya itu cuma satu lembar, teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini, beda enggak sih kalau dilihat? Beda enggak? Lebih seger gitu ya. Jadi, itu di awal mula Mak Cipa nabung ya, ngerasa itu kayak gitu. Ini tuh uang dua ribu aku yang satu bulan ya. Tiap hari aku masukin selembar, yang mungkin tiap hari kayak gitu tuh ngelirik uang dua ribu tuh kayak gimana gitu ya. Masya Allah ya, ternyata. Dan Mak Cipa pakai buat apa, teman-teman? Teman-teman, buat makan bakso. Kok rasanya itu beda ya, teman-teman? Beneran. Kayak ngerasa, Masya Allah ini tuh uang dua ribu aku yang aku tabung kok rasanya gini ya buat makan bakso gitu ya, teman-teman. Beneran. Terus beda rasanya kalau, kalau Mak Cipa perangkat gitu makan bakso ngeluarin uang. Yang mungkin uang itu tuh kayak uang yang kita tarik taruh di dompet itu kayak ini loh, jatah mingguan yang harus aku kelola gitu. Ada pengeluaran untuk beli bakso. Nah, lanjut di pembahasan Mak Cipa lagi ya, teman-teman. Jadi, setelah itu, eh, ternyata nabung rasanya seperti ini gitu ya, teman-teman. Dari situ, Mak Cipa mulai belajar nabung nominal yang lebih dari dua ribu, teman-teman. Konsistensinya, Mak Cipa udah dapat. Nah, dari situ, Mak Cipa terlatih, teman-teman. Sampai banyak kaleng-kalengnya Mak Cipa itu, teman-teman ya. Nah, itu gimana, teman-teman? Kira-kira ya, Mak Cipa ceritain ini gimana sih? Jadi, selalu berdoa ya, teman-teman. Semoga kita dimurahkan rezeki. Lakukan hal-hal baik. Selalu bersihkan hati. Yang namanya kebaikan itu kita nggak tahu datangnya dari mana, datangnya kapan gitu ya, teman-teman. Tapi kalau prinsip Mak Cipa sendiri, pokoknya ini dasarnya dulu juga diajarkan orang tua Mak Cipa ya. Kita harus punya hati yang baik, cara berpikir yang baik. Perkara kadang tingkah kita itu kayak, aduh, agak salah-salah itu gimana kita manusiawi ya, teman-teman. Tapi jangan lupa untuk selalu beristighfar. Dan semoga kita selalu berada di jalan kebaikan. Insya Allah, kebaikan-kebaikan lainnya akan menyertai kita, teman-teman. Nah, contohnya yang Mak Cipa rasain ya, dari kekuatan sedekah subuh, Mak Cipa jadi terlatih, jadi konsistensi, dari situ Mak Cipa belajar. Kalau ini Mak Cipa nabung boleh juga kayaknya ya, Mak Cipa coba, ternyata rasanya itu menurut Mak Cipa kayak tantangan banget dan hasilnya pun membahagiakan banget dan bermanfaat. Akhirnya Mak Cipa coba nominnya lebih tinggi, bahkan Mak Cipa beberapa kali nyoba metode lainnya, teman-teman. Nah, kayaknya seperti itu curhatan Mak Cipa ya. Jadi, kurang lebihnya Mak Cipa mohon maaf kalau ada saran atau gimana, itu komen ya, teman-teman di bawah ya. Mak Cipa tunggu ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video Mak Cipa berikutnya ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman. Assalamualaikum.